Ya, ketemu lagi di game Lord of the Ring, Journey in the Middle of the Earth, dan saya memainkan solo menggunakan tabletop simulator, serta menggunakan app-nya, jadi ini ya penampakan app-nya. Oke, di video sebelumnya kita melakukan setup teman-teman ya, setup permainan, saya memilih Jim Lee dan Legolas ya, untuk bermain solo hari ini, cuman ada sedikit perubahan di petanya ya, karena saya harus restart ulang, karena ada satu masalah sehingga saya harus mereset ya, mereset petanya, jadi kemungkinan Anda akan melihat perbedaan ya. Peta yang disusun dengan video setup dengan video ini ya, tapi secara item ya, masih sama ya, kita langsung saja mulai, playthrough ya, game Lord of the Ring, Journey in the Middle of the Earth, saya akan bermain sambil menjelaskan rule-nya. Baik, jadi misi kita adalah menemukan sarang badit ya, kita punya 64 turn cap-nya disini ya, kalau lebih dari itu mentok, maka game end. Nah, di peta ada beberapa titik-titik yang bisa kita jelajahi ya, titik search, kemudian ada person disini, person of token ya, kemudian ada tempat yang bisa dijelajahi ya, ini miniatur Legolas dan Jim Lee ada disini. Oke, action-nya bisa ngapain ya, nah action-nya yang pasti kita bisa travel ya, kita bisa attack, kebetulan tidak ada musuh disini, tidak ada monster, dan kita bisa berinteraksi dengan token-token yang ada. Oke, setiap pemain diberi 2 action, jadi mau attack-attack boleh, mau travel-travel boleh, atau travel-attack atau interact dan seterusnya, dikombinasinya bisa dijalankan macam-macam. Oke, baik, kita akan lihat sejenak sedikit ya, ability masing-masing hero. Gimli, ini kuat di might dan spirit ya, 4 itu ya, statistiknya 4, dan damage sama fear yang di kanan itu menunjukkan nyawanya dia ya, jadi Gimli ini bisa tahan damage sebanyak 6, dan fear sebanyak 4. Ability-nya, Gimli adalah after performing attack test, you may place one card from the test on top of your deck. Ini bagus ya kalau battle ya, jadi battle kita bisa memilih kartu yang digunakan untuk test, dikembalikan ke top of your deck, top of the skill deck ini ya, skill deck-nya. Oke, Gimli membawa battle axe dengan 2, ini ya, 2 opsi, kalau suksesnya, maksud saya, kalau ada sukses 1, maka bisa melancarkan 2 hits, 2 damage, dan thunder. Thunder itu kayak menghancurkan armor musuh, kalau punya 2 sukses, kita bisa spend untuk mendamage 6. Kemudian ada armor yang dipakai oleh Gimli, ini nggak terlalu bagus ya, menurut saya, karena decrease your agility, ya, agility Gimli sudah 2, dikurangi jadi 1, jadi posisinya Gimli sangat tidak lincah ya, tidak agile. Tapi, kelebihannya adalah, if you will test another skill, 1, 2, 3, kecuali spirit ya, jadi test, test wisdom, test spirit, maaf, spirit ikut ya, test wisdom, test spirit, dan test with, Maka, untuk negate ya, untuk negate itu artinya untuk memprevent damage yang akan kita terima, maka kita bisa mengetes menggunakan might ya, jadi instead of using agility, kita bisa pakai might ya, kalau yang diminta dari agility. Oke, kalau bingung nanti saya jelaskan kalau sudah tiba waktunya ya, waktu negate damage-nya. Kemudian ada 2 kartu yang saya prepare disini, home agility ini saya prepare karena untuk membantu keterbatasan Gimli, dalam hal agility ya, jadi when you test agility, you may discard, kita buang kartu ini, untuk nambahkan 1 sukses. Sukses, sukses itu bentuknya matahari. Dan ingat, di kartu kita ini hanya ada 4 kartu sukses. Satunya sudah kebuang nih ya, tadi sebelumnya saya sudah lakukan setup, kayak nggak salah kebuang 2, nah ini nih, kartunya, yang kayak gini tuh ada mataharinya di kiri atas, itu sukses. Jadi udah kebuang 2 ya. Artinya apa? Satu buku lagi, ini discard-nya ya. Artinya 9 kartu ditumpukan skill deck ini ada 2 sukses. Oke. Kemudian, you cannot pass. Ini salah satu, apa quotes yang ada di Lord of the Rings. Ini Gandalf lawan, apa ini, Baldur's ya, saya lupa namanya, Balrog atau Baldur's itu. You can use guard for nearby heroes in addition to heroes in your space. Guard itu maksudnya memprevent damage yang bakalan diterima oleh hero, termasuk diri sendiri, dan hero yang ada di space kita, atau adjacent-nya di persebelahan. Oke, baik kita pindah ke Legolas nih ya. Legolas ini canggihnya di agility, oke. Serta so-so aja di wisdom dan speed. Oke, once per round during your turn, you may spend one inspiration to move one space without provoking attacks. Jadi, si Legolas ini bisa spend inspiration. Ini adalah token inspiration yang dapatnya ini. Gampang-gampang susah, teman-teman. Untuk apa? Kita bisa gunakan macam-macam inspiration token ini. Untuk Legolas, kita bisa kabur dari kepungan musuh tanpa harus memprovoke musuh yang ada di dalam space kita. Nanti saya jelaskan action-nya ya, seperti yang. Senjata Legolas adalah Great Bow, two-handed. Ini artinya kita nggak bisa pakai item yang lain di kanan-kiri, tangan-kanan-kiri nih. Kemudian, simple aja, cuma 2 hits dan 5 hits. Ini armornya, clock ya. Before you suffer damage or fear, you may spend one inspiration to prevent one of them. Jadi, prevent damage atau fear. Skill yang saya redikan. Yang ini, resourceful. After you prepare this skill, gain one inspiration. Nah, ini saya dapat inspiration gara-gara prepare ini. Kemudian, at the end of your turn, you may discard this skill to gain one inspiration or scout one. Jadi, akhir giliran ini saya bisa buang untuk mendapatkan inspirasi baru atau melakukan scout. Scout itu sudah dijelaskan di game setar minggu lalu ya. Time of need. When you test, if you do not reveal any success, you may discard this skill to convert or fade to success. Jadi, ini kalau saya tes, nge-reveal, tapi nggak ada sukses sama sekali, maka setiap simbol yang fade yang muncul bisa saya convert. Oke, kurang lebih begitu ya, teman-teman. Langsung aja kita coba action-nya. Oke. Sepertinya gameplay akan ke sini ya, karena kemungkinan besar kita lakukan battle di sini ya. Oke. Saya rasa Gimli jalan dulu nih ya. Gimli akan jalan travel, travel, memilih action travel. Travel artinya move to space. Bisa ditapung, bisa diinterrupt dengan action yang lain ya. Move to space. One, ya. Si Gimli akhirnya berada di space ini. Kemudian, si Gimli action keduanya adalah melakukan interaksi dengan person ini ya. Caranya bagaimana? Di app, kita tinggal klik icon orang ini. Nah, itu. You note the garb mimics that of brillianders, but their accents are varied. These are not merely local refresh. You pause and consider what is your better push. Jadi, ada kusuk kumpulan orang yang action-nya bukan dari daerah sini gitu ya. Nah, ini kita milih ya. Si Gimli memilih pendekatannya seperti apa. Well made friends. Ini pendekatan yang friendly ya. Stick up and eavesdrop. Ini kalau agility-mu gede gitu ya. Step away from the tomb or else. Ini nantang ini ya. Gimli-nya nantang. Saya akan mencoba berkarakter seperti Gimli yang Anda tahu. Dia itu jagoannya battle ya. Sukaannya battle. Might-nya gede. Dan, apa namanya. Ability-nya bagus sekali jika melakukan attack test. Oke, saya akan pilih yang ini ya. Step away from the tomb or else. A woman step forward. Ya, jadi ada seorang wanita muncul. Throwing tattoos up her arms and across her face. Jadi, penuh tattoo. But, tangan dan wajahnya. He lost. Nah, kayak nantang juga nih. Nantang balik ini ya. Kemudian, test. Nah, sudah saya duga ya. Test might. Test might ini. Artinya apa? Kita akan melakukan test pertama kita. Might-nya adalah empat. Artinya, saya harus draw empat kartu. Dan melihat apakah saya berhasil atau tidak. Gitu ya. Kita lakukan langsung teman-teman. Satu, dua, tiga, dan empat. Oke. Buka, buka, buka. Oh. One success. Right. Kita tidak ada yang bisa saya lakukan di sini ya. Di data kartu yang bisa membantu saya untuk test might ini. Oke. Kalau test, yang perlu dilihat itu cuma ujung kiri atas. Jadi, ability tidak perlu dibaca. Oke. Kayak contohnya ini ya. Ini sukses satu. Ini fate. Artinya, saya bisa spend inspiration token ya. Untuk meng-conversive fate ini menjadi sukses. Oke. Jadi, saya akan lakukan itu. Spend. Sehingga sukses saya dua. Saya block. Group. Oke. Nah. Karena ini bukan attack test, maka ability-nya tidak jalan. Oke. Jadi, saya isikan dua sukses. Oke. Cover. The group is ready to stand their ground. Siap-siap bertahan. Melawan ya. Siap-siap melawan. Though their dissolve is yet again, someone was sure to come after us eventually. Ada yang khawatir ada gugup ini ya. The woman growls. Marah nih pemimpinnya. Drawing her sword. As you suspected, these are the thieves you seek. Jadi, ini bandit-nya, teman-teman. Mungkin bukan pimpinannya. Hanya anak buah-nya. Begitu ya. Discard this person token. Oke. Kita buang ya, teman-teman. Oke. Ini person token-nya kita buang. Nah. Your enemy shows no signs of mercy, nor any inclinations that they will accept the same in returns. With malice in their eyes, they raise their weapons, ready to defend what they have stolen. Oke. Place to ruffians as indicated. Jadi, kita akan siap-siap battle di sini. Place to ruffians. Jadi, ini adalah ruffians, teman-teman. Salah satu monster. Di. Monster atau bandit ya. Coba dicek dulu wajahnya. Oh ya. Manusia ya. Manusia. Two ruffians. Akan melawan. Gimli, teman-teman ya. Ups. Ya. Supaya tematik. Apa namanya saya. Bikin. Diputar dulu ya. Nah. Dikepung nih gimlinya. Lawan two ruffians. Continue. Objektif updated. Divide the ruffians. Oke. Nah. Oke, teman-teman. Jadi, divide the ruffians. Problem is. The problem is. Apa namanya. Sepertinya. Tinggal satu sukses yang muncul di sini. Jadi, kalau saya hoki. Saya bisa attack. Dan hopefully dari lima kartu ini. Satu sukses yang muncul. Coba saya cek dulu ya. Tidak benar ya. Kalau saya lihat di deck discard ini. Satu. Dua. Nah. Tiga kan. Berarti satu sukses itu ada di sini. Oke. Jadi, saya bisa. Oh, sorry. Oh, sorry. Saya tidak bisa action attack. Saya baru ingat. Jadi, Gimli tidak bisa action attack. Gimli tidak bisa action attack. Karena apa? Karena dia sudah lakukan move. Oke. Dan di sini dia melakukan search. Jadi, sudah habis ya. Sebenarnya sisa satu move lagi. Keluar. Begitu kan. Tapi, rulebooknya mengatakan kalau mau keluar kita harus provoke. Harus ini ya. Provoke enemy yang ada di sini. Oke. Saya rasa. Saya tidak lakukan itu. Teman-teman. Ya. Sebentar. Ya. Tidak usah lakukan itu. Tidak perlu keluar. Diam di sini. Oke. Sip. Nah. Gimli. Gimli-nya sudah selesai. Sekarang lanjut Legolas. Legolas. Legolas ini. Ya. Ability-nya tidak terlalu kelihatan di sini. Oke. Legolas akan melakukan satu hal dulu. Yakni attack a ravine. Jadi, cara perangkat ravine. Cara attack-nya. Kita bisa klik icon fotonya ini. Dan masing-masing ravine ini darahnya 5. Oke. Jadi, si Legolas akan melakukan attack ke ravine. Oke. Begimana caranya attack? Mari kita lihat kartu weapon-nya. Legolas. Di ujung kiri atas itu adalah logo agility. Artinya, Legolas harus melakukan attack test agility untuk melancarkan serangan. Oke. Jadi, agility Legolas adalah 4. Dan kita buka. Empat. Satu. Dua. Tiga. Dan empat. Reload. Reload. Flip. Flip. All right. Hanya satu sukses, teman-teman. Jadi, ini tidak bisa jalan ya. When you test, if you do not reveal any success. Karena ada satu sukses. Jadi, artinya. Sudah. Kita harus terima. Ya. Hanya satu sukses. Apakah ada yang bisa saya mainkan? Tidak ada. Two hits. Ya. Only two hits. All right. Saya akan block. Group. Group. Nah, ini chance-nya. Kalau saya serangkan sekarang. Maka, si Ravian ini bakal retaliate. Retaliate itu counter strike. Ya. Melancarkan serangan balasan. Kepada siapa? Kepada Jim Lee tentunya. Walaupun yang nyerang, regulas ya. Tapi, berhubung ini ya. Berhubung di data range. Weapon-nya di data range-nya. Maka, yang akan adalah Jim Lee. Two hits, right? Oke. Two hits. Oke. One. Two. Two hits. Apply. Apply. Ya. Gak mati sih. Nah. Can enemy attack? Artinya, musuh bisa nyerang? Yes. Ya. Kan menyerang si Jim Lee. Oke. An assailant jabs. A nasty-looking sword at you. Naked with might, ya. Naked with might. Oke. Artinya gini, teman-teman ya. Artinya, saya harus menerima. Tiga kartu damage dan satu fear. Dan ini sangat horor. Ya. Fear and damage. Oke. Saya rasa saya akan, ini ya. Saya terpaksa membuang kartu guard. To prevent three damage or fear for a hero in your space. Oke. Saya akan prevent. Saya buang ini. Jadi, saya akan prevent three damage. Hilang. Dan. Saya menerima satu fear. Oke. Jadi, masuk satu fear. Untuk Jim Lee. Nah. Ini adalah kartu fear. Saya ambil satu dan harus di-flip over. Dibuka. Each other hero suffer one face down. Oh. Jadi, maaf ya. Legolas. Gara-gara kena fear. Kena damage. Maka kamu juga terima yang namanya fear. Tapi, face down kan. Each other hero suffer one face down. Then, discard. Discard. Oke. Gak masalah. Discard. Discard tuh artinya saya flip. Lalu saya. Ini kayaknya belum di-shuffle ini, teman-teman ya. Sorry. Saya shuffle dulu ya. Oke. Nah. Tumpuk di bawahnya. Oke. That's it. Kayaknya masuk. Eh. Tidak masuk sama sekali. Cuma Legolas yang dapat. Ya. Right. Oke. Sekarang. Saya rasa saya akan melakukan. Atau tidak ya. Sebenarnya. Inspirations. Oke. Attack atau enaknya search ya. Enaknya search atau attack. Well. Oke. Saya attack aja ya. Saya attack karena takutnya nanti damage-nya besar. ini ya. Oke. Saya attack lagi. Legolas. Oke. Biarkan search-nya nanti. Satu. Dua. Jadi ini action kedua saya adalah attack ulang. Tiga. Dan empat. Flip. 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 To success. Ya. To success group. Artinya. Saya. Berhasil melancarkan lima hits. Ya. Walaupun tidak mati ya. Tapi at least. Sudah membantu sedikit. To. Waga. Padma. Oke. Apply. Confirm. Ya. Remove one ravience. Oke. Kita buang satu. Hip. Continue. Nah ravience-nya enggak counter-strike. Karena dia sudah jalan ya. Kebanyanya begitu. Sudah jalan. Satu. Melakukan aktifasi tadi. Jadi dia enggak attack lagi. Oke. Selesai. Kalau sudah. Saya akan. End of. End of turn. Legolas-nya. At the end of your turn. You may discuss the skill to gain one inspiration. Tentu saja. Saya perlu. Inspiration. Oke. Inspiration limit Legolas adalah lima. Jadi masih ada. Oke. Baik. Saya start. Saya end action. Confirm. Masuklah ke shadow phase. The shadow demons though. Hope yet endure. Threat increase by six. Jadi threat ini naik. Kalau. Mencapai titik 15. Maka. Some. Some nasty thing happens. Ya. Sesuatu yang buruk terjadi. Its hero. Reset their deck. And then scout too. Oke. Kita reset deck kita. Caranya ini di flip. Ditompok balik ke sini. Ditompok balik kemudian scout too. Maksudnya. Kita draw. Dua. Flip flip. Dan kita boleh. Meredikan salah satu. Strike three. When you attack this guy. To add three hits. Your attack and target enemy. One additional space. Saya akan redikan ini. Dan strike two. Oke. Good. Yang ini tentu saja. Ditaruh di atas ya. Useful banget. Flip. Reload. Scout too. Ya. Kita draw pen. Kinship. Before an herbah hero test. You may discard this skill for that hero. To reveal two additional cards. If they are dwarf. You may scout one. Ini bagus untuk bantu teman seperjuangan. Teman sesebelah. Oke. Ini wisdom. You add one success. Oke. Kinship nya saya pasang aja. Teman-teman. Siapa tau berguna nanti. Waktu Legolas. Melakukan testing. Sudah. Continue. Action phase lagi. Teman-teman ya. Alright. Si. Monsternya masih. Si banditnya masih ada. Saya akan serang dengan Gimli. Darahnya sisa. Tiga. Ya. Jadi. Cukup melancarkan. Tuh. Ya. Harus dua sukses ya. Supaya dia mati. Ya. Harus dua sukses. Dia mati. Oke. Gimli attack dengan match nya. Satu. Satu. Dua. Tiga. Dan empat. Flip. 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 Come on. Oh. Crap. Namanya apa sih ya. Teman-teman ya. Jadi tidak muncul suksesnya sama sekali. Hanya satu nih. Apakah ada yang bisa membantu? Nope. Nope. And nope. Oke. Ya. Tapi. Setelah nge-tag. Ya. Sorry. Ini tadi dua hits kan. Oke. Dua hits and thunder. Thunder nya gak guna. Karena musuhnya ini gak ada armor. Thunder nya loh. Gak nge-effect ya. Karena dia gak punya armor. Apply. Confirm. Yes. Oke. Oke. Sebelumnya. Can enemy attack? Yes. Ya. Sebelum saya negate ini. Sebelum saya negate ini. Saya mau mengembalikan sukses ini. Ability nya Jim Lee ya. You may place one card from the test on top of your deck. Ya. Ini aja kan. Oke. Jadi next nya. Pasti. Success. Oke. Oke. Negate pake. With. Apakah ring mill saya berfungsi? Tidak. Jadi. With saya draw 2 teman-teman ya. Draw 2. Oke. Dan saya tidak punya. Oh. Tapi gak masalah sih. Ini lah. Cuman 1 damage. Ya. Sudah pasti. Tidak kena ini. Oh. Tapi ini ya. After this attack. Flip to face up. Saya gak punya damage cakar lain. Jadi gak nge-effect juga. Oke deh. With. 1. 2. Untuk negate. Flip. Flip. Ya. Tentu saja. Dua suksesnya kok muncul bersamaan disini ya. Gak good ini ya. Oke. Masukkan 1. Oke deh. Jadi. Saya tidak terkena damage at all. Oke teman-teman. Ini memaksa saya melakukan attack kembali. Jadi attack kedua saya. Oke. 1. 2. 3. 4. Flip. Flip. Oke. Akhirnya muncul 2 sukses. Habis semua teman-teman ya. Sukses saya. Oke. Saya akan kembalikan 1 atas. Sisanya di discard. Oke. 2 hits. Itu artinya 6 damage. Ya. Eh. Apanya. Istilahnya overkill. 6 damage ini tuh. Waga. Baga. Gak nge-effect ya. Apply. Confirm. Biasanya kalau habis bunuh begini. Kita dapat. Eh. Inspiration. Oh. Dan lore. Jadi nanti saya bacakan ya. Yang pasti ini dibuang dulu. Dan saya dapat inspirations. Oke. Sudden movement draw your eye. To your surprise, a goblin breaks cover. And spirits away, disappearing into a wall of rambles. You follow with haste and find beyond the thicket a white valley dot with a few rins. But no sign of the creature. Lore increase by one. Jadi ada goblin lari gitu ya. Setelah kita baco-bacoan tadi. Ada goblin yang lari. Dan ini membuka. Apa. Peta sepertinya ya. Kita. Gara-gara goblinnya itu. Kita bisa melihat lebih jauh lagi. Lore increase by one. Lore itu semacam experience ya. Kalau di game RPG. Nanti lore ini bisa dipakai untuk mengupgrade item weapon kita. Continue. 300A as indicated itu artinya teman-teman. Saya search untuk 300A. Saya pause dulu. Saya akan pasang-pasang petanya ya. Oke. Sudah saya pasang ya. Berkat goblin tersebut. Kita membuka dua peta baru teman-teman ya. Ini. Yang siap dijelajahi. What has drawn such a creature here? Far beyond the reach of any orc stronghold. Maksudnya refer ke goblin tadi ya. Its armor bore resemblance to that of mount graham. But far to the north does that mount stand stand. Jadi ini sebenernya goblinnya kok ada disini ya. Mestinya dia juga ada disana. Jauh sekali. A dark alliance has been formed. Indeed for such a creature to be summoned here. You must find track leading to the enemy lair. Continue. Searching the surrounding area will yield the clues and tracks unit. Ini kita punya misi baru. Tracks needed. Jadi kita nyari jejak-jejak yang mengarah ke hidden lairnya. Si bandit ya. Find the use to locate the hidden lair. Tracks needed three. Jadi kita cari clues sebanyak tiga untuk objektif selanjutnya. Oke. Nah. Balik lagi ke gamenya. Gimli sudah sangat buruk sekali men-spend two actions untuk attack ya. Jadi sangat tidak efisien. Oke. Sudah. Selesai gamenya. Sekarang pindah ke Legolas. Legolas akan melakukan search atau travel. Tergantung ini ya. Ini saya coba klik dulu ya teman-teman ya. A guide stone by the wayside is covered in the layers of scratch and pigment. Kalau yang ini. A bundle of twigs is on the ground here. Well. Ya I'm not sure. Ya I'm not sure. One, two, one, two. Oke. Oke. Gini aja deh. Saya akan interact dengan ini. Ya. Interact dengan ini. Ada batu yang tertutup. Scratch and pigment. Mungkin ini butuh wisdom yang tinggi ya. Mungkin loh ya. Kita coba lihat. Legolas tuh wisdomnya berapa? Tiga. Kalau satunya itu apa tadi? Kita lihat dulu. A bundle of twigs is on the ground here. Ini saya rasa. Saya rasa butuh agility. Saya rasa ya. Tapi saya nggak yakin. Oke. Baik. Menurut saya wisdomnya itu. Oh ini juga jelek ya. Oke deh. Spirit atau wisdom. Ya hopefully. Ya. Oh wait. Ada kinship. Saya hampir lupa ya. Kinship ini bisa membantu Legolas. Event itu buruk sekali. Ya sudah. Saya akan search ini aja teman-teman. Karena saya bersebelan dengan Gimli. Kalaupun testnya buruk. Saya akan minta bantuan Ginship. Oke. Oke. Si Legolas melakukan search. Di search token ini. Nah. Tuh kan. Dia test apa itu. Bener nggak ada di yang saya ngomong. Oh bukan ya. Test with. Test with. Oke. People have plainly added over the years to the chaotic layers of writing on the guide stone. You try to discern the original text. Jadi kita coba menterjemahkan text antik yang ada di tombstone-nya ini. Oke. Dan itu harus ada sukses minimal. Satu. Alright. Widthnya Legolas adalah tiga. Tapi. Apakah saya perlu kinship? Kok nggak perlu ya. Kayaknya tadi saya masukkan. Ini ya. Masukkan. Satu sukses. Tapi saya lupa ya. Terus terang. Nah. Oh. Dua sukses. Oke. Good. Kumpulin. Masukin. Beres. Pass ya. Layer by layer, you determine what has been added. A splash of pigment here. A child's inscription there. The oldest and you expect original message is injured. The runes developed by the elves and pass eventually to men and dwarves. The worst here are those of men giving simple directions to nearby kingdoms. Yeah. Tambah experience. Ada pengetahuan tambahan ya. Then discard this search target. That's it. Only that. Only experience. Ya. Sudah. Oke deh. Nampaknya. Dua. Udah kepuang. Ya. Udah. Saya akan travel aja ya. Legolas travel. Dua langkah. Saya akan biarkan ini untuk Jim Lee yang search. Satu. Dua. Search. Beres. Jadi saya akan pindah ke sini teman-teman. Saya akan melakukan yang namanya exploring ini. Oke. Klik. Yes. Confirm. The winds and rain of many years have stripped the earth down to its pale stone bones. Discard the exploration. Token gain 1 inspiration. Ini buang. Oke. Lalu kita gain inspirations. Good. Ya. Seperti itu. Jadi kalau explore itu hadiahnya adalah inspirations. A guide stones. Clearly saved by tools. Rest fisted just of the path. Place a search token. As indicated. Jadi ada papan bertunjuk di sana. Alright. Mungkin bisa memberitahu kita sesuatu. Atau tidak. Your journey continues. Oke. Jadi posisinya si Legolas ada di sini. Namun tidak bisa melakukan apa namanya search ya. Sudah habis. Dan Legolas masih punya satu one final movement ya. Tapi saya tidak lakukan karena saya ingin interact dengan ini. Oke. Oke. Karena Legolas dan Ghibli sudah habis stone-nya. Maka saya akan menjalankan. Tunggu-tunggu. Ya. Ini tidak ada yang bisa saya pakai. Oke. Ya sudah. Jadi saya akan skip shadow action phase. Dan masuk ke shadow phase. The shadow demands no hope yet and your strength increase by 7. Wow. Untung enggak. Enggak. 15. 8-0 reset their deck. As usual. Scout 2. Jadi ini saya flip. Saya masukkan. Shuffle-shuffle. Strateginya adalah selalu usahakan prepare. Semua skill ya. Supaya kalian bisa membuang kartu-kartu yang enggak kalian inginkan ya. Wah ini kartu kesukaan saya nih. After you prepare this skill, gain 1 inspiration. Of course. Saya pakai. Saya gain inspirations. 4 inspirations. Oke. Saya akan buang ke bawah. Oke. Cool. Gimana dengan Ghibli? Tutup. Masukkan ke sini. Shuffle-shuffle-shuffle. Reload. Apa? Buka 2. When you test to negate guards 2. Sepertinya saya perlu. Sebentar. When you test. Kayaknya saya perlu ini deh. Ready test. When you test to negate. Tapi karena belum ada musuh ya. Belum ada musuh. Jadi. Enggak usah dulu deh. Nanti aja. Ini saya taruh di atas. Dan itu saya taruh di bawah. Oke. Peletakannya bebas ya. Anda mau taruh di atas semua. Mau ditaruh di bawah semua. Atau di split. Terus lah ya. Jadi gak mesti. Seperti yang saya lakukan. Oke. Nah. Ini saya continue. Action phase. Oke. Teman-teman. Saya stop sampai sini dulu ya. Nanti saya lanjutkan di video berikutnya. Ini masih banyak tempat-tempat yang kita jelajahi. Dan misi utama kita adalah menemukan clue di mana persembunyian para bandit tersebut. Oke. Abone-teman. Buong. Terima kasih telah menonton